Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Cara membuat usulan uang persediaan UPI Tahun Anggaran 2024 Untuk Satuan Kerja di Sakti Ada pun catatan awalnya Bapak Ibu Yang pertama, untuk masalah kelengkapan dokumen Dan perseratan usulan uang persediaan UPI tahun 2024 Silahkan ditunggu surat dan informasi resmi Dari kabin setempat masing-masing di wilayahnya Yang kedua, secara teknis Perekaman di Sakti kurang lebihnya sama dengan tahun 2023 Dengan catatan jika tidak ada pengubahan atau updating sistem Sakti Ada pun langkah-langkahnya Bapak Ibu Silahkan nanti dibaca catatan singkat dari kami ini Di sini langsung kami praktikan saja ke aplikasi Saktinya Langkah pertama, kita melakukan setting referensi terlebih dahulu Kita masuk ke layar aplikasi Sakti Tentunya tahun anggaran 2024 Dengan mode pembendahara Bapak Ibu Silahkan nanti diklik Menu bendahara Pilih referensi Rekam terlebih dahulu Referensi kelompok akun UPI Jika di sini sudah muncul Bapak Ibu Untuk tahun anggaran 2023 yang lalu Silahkan disesuaikan saja Dengan tahun anggaran yang baru Untuk kelompok akunnya Bisa dihapus, bisa dikurangi, atau ditambah Di sini kami contohkan Bapak Ibu Kami hapus Karena tahun anggaran 2024 ini Tidak ada lagi kami untuk belanja muda pengalaman mesin Kita hapus Untuk menambah yang baru Bapak Ibu Silahkan nanti klik tambah di sini Kita klik tambah Kita cari kelompok akun UPI-nya Bapak Ibu Misalnya kami tambahkan untuk akun perjalanan dinas Kita klik ya Bapak Ibu Ditunggu prosesnya sampai tersimpan ini Bapak Ibu Jika Bapak Ibu ingin menambahkan lagi kelompok akun UPI-nya Silahkan klik tambah seperti tadi dan simpan Di sini juga perlu kami sampaikan Untuk masalah kelompok akun UPI ini Nanti bisa ditambah lagi belakangan Jika ada akun kelompok UPI yang baru Bapak Ibu Bisa disuaikan kembali Walaupun nanti sudah jadi SPM UP Silahkan nanti selanjutnya di cik Referensi wajib pajak atau wajib bayar Referensi pariaba UPI khusus untuk PNBP Referensi detail rekening Silahkan nanti di cik apakah sudah sesuai rekeningnya Ini ada informasi terbaru untuk masalah suplen Ada permadanan NPP 16 digit di sakti Silahkan nanti cik untuk tipe suplen 1 Dan yang lainnya Bapak Ibu apakah sudah otomatis terupdate Permadanan NPP 16 digitnya Ada pada video kami terkait masalah ini Untuk referensi kartu kredit pemerintah atau KKP Ini khusus yang menggunakan KKP Kita lanjutkan Bapak Ibu ke langkah berikutnya Tentunya kita membuat pusulan Atau menghitung besaran UPI Masih login yang sama User Operator Bandahara Kita kembali ke layar aplikasi Kita masuk ke menu Bandahara Membuat usulan Menghitung usul UPI Ada informasi seperti ini Tinggal klik OK saja Bapak Ibu Kita ke bawah Untuk merekam yang baru Klik merekam Kita ke atas lagi Pastikan nomor DIPA-nya sudah muncul Kita pilih sumber dananya Di sini kami contohkan RM, Nopiah Murni Mata uangnya Pastikan sudah muncul EDR Inilah kelompok akun UPI Yang kita tambahkan di awal tadi Kita ke bagian total UPI Bapak Ibu Untuk masalah usulan uang persediaan Nanti silahkan dihitung Sesuai kebutuhan yang real Disatkan masing-masing Di sini ada batas estimasi UPI Pada sistemnya Untuk satuan kerja kami 100 juta rupiah Ingat ini batas estimasi UPI Tidak mutlak Harus sama dengan di sini Misal kami contohkan Total UPI kami 60 juta rupiah Jika menggunakan KKP Bapak Ibu Kita harus mengisi Persentasi KKP Secara proporsional Biasanya KKP itu Standarnya Aturannya 40% Jadi total UPI tunai kami Cuma 36 juta rupiah Dengan UPI KKP 24 juta rupiah Kita Mengisi lagi KKP domestik GPN Dan KKP non-domestik Total KKP Tadi 24 juta rupiah Di sini kami pilih Kami isi Untuk KKP Domestiknya saja Bapak Ibu Sejumlah totalnya 24 juta rupiah Total KKP di sini Ini jika menggunakan KKP Jika Bapak Ibu Satka kecil Tidak menggunakan KKP Nanti silahkan disesuaikan saja Isiannya Sudah selesai Bapak Ibu isiannya untuk ini Kita lanjut ke bagian bawah Hingga klik simpan Bapak Ibu Ya Berhasil dan simpan Bapak Ibu Dengan status Baru Langkah berikutnya Kita kembali ke catatan Lakukan Unduh Usulan UP Untuk dicetak Dan dibagi Nomor surat Satuan kerja Tanda tangani Dan skin Untuk di upload Nanti atau bisa juga Cetak setelah Validasi KPA Jadi untuk masalah Unduh Usulan Surat UP Bisa juga Cetak Nanti setelah Validasi KPA Di sini Kami contohkan Langsung Kami citak saja Bapak Ibu Kita coba Lakukan citak saja Kita klik Ingat di klik dulu Bapak Ibu Kita klik Unduh Dokumen Penghonenan Unduh Usulan UP Yang di bawah ini Bapak Ibu Yang di atas Unduh Paksa tujuan Ini yang sudah Disetujui KPA Kita unduh Yang bagian bawah Kita buka Suratnya Kita coba Buka Kita klik OK Silahkan nanti Disesuaikan Ganti Dengan Kup surat Satkar Masing-masing Silahkan diganti Bapak Ibu Dinomori Nomor suratnya Di bagian bawah Juga ada Untuk surat Pernyataan UP-nya Juga diganti Bapak Ibu Silahkan Diberi nomor Juga Bapak Ibu Nomor suratnya Di sini Di sini Ada perhitungannya Bapak Ibu Bisa dilihat Nanti statusnya Di sini UP-nya Oke Itu masalah surat Bapak Ibu Caranya mudah saja Tinggal ganti Kup surat Dan nomor Nanti silahkan Diskin Kita lanjut Bapak Ibu Ke langkah Bengkutnya Di sini Kita akan Melakukan Validasi Usulan UP-nya Tentunya Usernya Aperupan KPA Kami sudah Langsung Logit Ke user Aperupan KPA Menunya Menunya Bapak Ibu Menuh Bendahara Validasi Validasi Uslan UP-KPA Silahkan Nanti Bapak Ibu Dicek Apakah sudah Ada Usulannya Tinggal Dicentak Untuk melakukan Validasi Masukkan Nomor surat Uslan UP-nya Berapa Bapak Ibu Sesuai dengan Surat Satuan Kerja Masing-masing Berapa Nomornya Tadi Tinggal Di-info Saja Nisa 001 Dan Seterusnya Bapak Ibu Tangga surat Silahkan Isi Nisa Tangga Ini Tangga 2 Statusnya Tentunya Dipalidasi Jika Oke Terangan Disetujui Atau Dipalidasi Bapak Ibu Kita Simpan Status Dipalidasi KPA Langkah Bengkutnya Bapak Ibu Kita Kembali Ke catatan Kita Langitkan Bapak Ibu Setelah Dilakukan Validasi Oleh KPA Tadi Jika Bapak Ibu Waktu Pertama Tadi Belum Melakukan Cetak Atau Mengunduh Uslan UP-nya Bisa Dicitak Saat Validasi Disini Namun Jika Sudah Dicitak Tadi Waktu Di awal Tidak Perlu Lagi Melakukan Cetak Disini Langsung Kita Upload Ke Bagian Dokumen Uslan Pertama Tujuan UP Disini Bapak Ibu Karena Sudah Cetak Tadi Mulai Awal Tinggal Kita Centuhkan Melakukan Upload Saja Ke Dokumen Uslan Pertama UP Yang Langkah 5 Ini Kita Kembali Ke Menu Bendahara Dengan User Operator Bendahara Kita Masuk Menu Bendahara Upload Kita Lakukan Upload Dokumen Pengusetujuan Bukti Pastikan Statusnya Sudah Dipalendasi KPA Bapak Ibu Di bagian Ujung Ini Kita Klik Tinggal Dicari Bapak Ibu Pailnya Disini Silahkan Nanti Di Upload Kita Coba Contohkan Ini Misalnya Bapak Ibu Kami Upload Lampingan Ini Hingga Kita Coba Upload Bapak Ibu Uslan Upi Sudah Di Upload Langkah Bengkutnya Bapak Ibu Setelah Menghasil Upload Bapak Ibu Lihat Statusnya Disini Uslan Upi Di Upload Nanti Silahkan Dipantau Lagi Secara Bengkala Pada Menu Membuat Uslan Disini Menghitung Uslan Upi Silahkan Nanti Dicik Statusnya Disini Bapak Ibu Jika Sampai Dengan Persetujuan Kepala KPN Berarti Uslan Upi Kita Diterima Jika Masih Keterangannya Di bagian Stop Disini Berarti Masih Belum Bisa Di Download Untuk Surat Unduh Disini Cara Mengunduhnya Bapak Ibu Jika Sudah Sampai Ke Bagian Persetujuan Kepala KPN Tinggal Diklik Disini Nanti Terlebih dahulu Untuk Mengunduh Klik Di bagian Bawah Disini Klik Unduh Persetujuan Upi KPN Jika Ada Tolakan Bapak Ibu Silahkan Nanti Dibatalkan Terlebih dahulu Atau Diubah Jadi Sekali lagi Cik Secara Bengkala Bapak Ibu Statusnya Bagaimana Apakah Sudah Mendapat Persetujuan Atau Belum Atau Ada Tolakan Inilah yang kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Kesalahan Terkurangannya Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waedah Assalamualaikum Warahmatullahi Tolong Bang Tuh Selamat